Ya, Haleluya Masih Desember Dan mungkin ini hutbah Natal Ya, kerenungan Natal Yang mungkin terakhir untuk saya sampaikan Alin Alin Kok gue bahagia kali gitu ya Pengen ketawa gitu terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih bisa bertemu lagi di channel yang membahas tentang kehidupan lucu-lucu dari warga RT16 Dan sekala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di dalam channel ini Dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Umur yang barokah dan kita hidup dalam keadaan Islam Mati juga dalam keadaan Islam Sahabatuan Vilah Ngeri sekali apa yang disampaikan oleh si Sapi Udin Birahi ini bahwa dia mengatakan kalau ini adalah kotbah atau penginjilannya yang terakhir Ya biasanya pesan-pesan seperti ini memang muncul dan tidak disadari oleh si pelakunya sendiri Maksudnya tidak disadari apanya Ya seperti yang kita banyak tahu bahwa ketika orang itu mau meninggal dunia Itu biasanya mereka menitipkan pesan-pesan ya melalui ucapan yang dia sendiri tidak tahu pesan dan ucapannya itu fungsinya untuk apa Dan ini adalah tanda-tanda ketika orang itu mau pamit pergi Karena saya melihat variable-variable kematian yang biasa ada di manusia itu sudah terdapat semuanya ada di Sapi Udin sahabat ya Kalau saya hitung variable kematian di Sapi Udin Birahi ini ada empat saudara Variable yang pertama biasanya orang kalau mau mati itu adalah nafasnya itu sudah tersengal-sengal panjang dan terasa berat sahabat Dan ini kita dapati di suara nafasnya si Sapi Udin Birahi ini Nah coba dengarkan ini ya Iya Kita ulang Nah itu adalah salah satu tarikan nafas Sapi Udin Birahi ini yang sudah mulai berat Dan variable yang kedua itu biasanya mata sudah mulai akan menutup Sapi Udin juga memiliki ciri-ciri itu sahabat Nah ini ciri-cirinya ya Justru iblislah yang menciptakan agama-agama Sehingga banyak sekali agama-agama Pengen ketawa gitu terus Nah bisa dilihat sendiri kan mata Sapi Udin Birahi itu belakangan ini itu sudah mulai sulit sekali terbuka dan lebih sering dia itu matanya menyipitkan mata Ya itu juga merupakan salah satu tanda-tanda orang menekati mahrib Maksudnya menekati menutup mata Dan kemudian sahabat Tuan Vila Tanda-tanda yang ketiga ketika orang mau mati itu biasanya ngomongnya sudah mulai linglung atau sudah belepotan cara ngomongnya Nah ini contoh Sapi Udin Birahi ketika ngomong belepotan Nah itu ciri-ciri yang ketiga tadi sahabat ya Kemudian ciri-ciri yang keempat ketika orang mau mati apalagi orang kafir Ini biasanya ruhnya itu keluarnya dari segala tempat ini sahabat Termasuk bisa jadi munculnya itu dari punggung Karena kalau mau keluar lewat mulut itu mungkin mulutnya Sapi Udin bau Jadi ruhnya ini nggak mau kalau lewat mulut Lewat kaki apalagi jadi maunya lewat punggung Nah terbukti punggungnya Sapi Udin itu sekarang terdapat benjolan Itu siapa tahu benjolannya itu mungkin adalah tempatnya ruh yang ketika ruhnya sudah mau keluar sahabat Ini videonya berikut ini ya Nah itu tadi adalah benjolan yang keluar dari pundaknya Sapi Udin Birahi Dari pundak sebelah kanan Ya bisa jadi itu adalah tanda-tanda bahwa ruhnya sudah mau keluar Atau Sapi Udin Birahi ini mau menumbuhkan sayap Jadi dia ke sorga langsung mau terbang mungkin Sudara-sudara apakah yang sejarah akan katakan perihal saudara secara pribadi Dan perihal apa yang saudara lakukan Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya Bahwa setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat Apa saja yang kita lakukan akan berdampak bagi kita Dan sesama sekitar kita Juga dikenang dalam sejarah Akan dikenang generasi berikutnya walaupun kita sudah tiada Akan dikenang generasi berikutnya walaupun kita sudah tiada Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang Sapi Udin mati meninggalkan gigi pasangan Karena giginya Sapi Udin itu sebetulnya sudah pasangan ya sahabat Di sebelah kanan ya Sebelah kanan di sebelahnya gigi taring Itu sudah tidak ada sebetulnya Itu beberapa tahun yang lalu Itu ketika dia left bersama istrinya Itu dia belum sempat pasang gigi kayaknya Dan sekarang Anda melihat giginya itu sudah utuh Berarti itu giginya adalah gigi tambalan atau gigi palsu Nah kira-kira Sapi Udin kalau mati ya tinggal gigi pasangannya itu nanti Karena apa? Ya karena mau ninggalin istri, istrinya sudah tidak ada di bawah si pebri Mau ninggalin mobil Innova, Innova-nya sudah tidak ada di bawah oleh Ibun Mau ninggalin tanah, ya tanahnya juga sudah dijual Dibuat biayanya si pebri sama si Ibun Tidak ada lagi yang tertinggal Apanya? Coba KTP, ya dia kalau bawa KTP Jangan-jangan KTP-nya juga sudah dibuang sama si Sapi Udin Birahi Dia kan sebentar lagi juga jadi gembel Astagfirullahaladzim Kasian Sapi Udin ini ya Jadi nasibnya sudah mulai tidak menentu Ngomongnya sudah mulai ngawur kesana kesini Dan terakhir ini dia sudah mulai akan pamit Dan itu adalah ciri-ciri ketika orang mau meninggalkan dunia ini Ya seperti Sapi Udin ini Kayaknya dia memang betul-betul mau meninggalkan alam dunia ini Dan entah kenapa ketika saya menemukan video ini Saya merasa bahagia Tuh kalian lihat tuh kemampuan MU tuh Melawak, melawak, melawak terus Telah mengalahkan maut itu Siapapun yang menerima Yesus Kristus mengalahkan maut Jadi tidak usah takut Walaupun dikirim Empat orang baris krim untuk menangkap saya disini Kalau bisa tangkap saya hebat Ini bukan undang-undang Indonesia Saya akan tetap berbicara Tentang keadilan di Indonesia Tentang kebenaran hidup itu Yaitu firman Tuhan Di bagian penjelasan Sapi Udin yang terakhir ini Saya tidak jelas maksudnya kemana Tiba-tiba menyentuh empat orang baris krim Polri Awalnya dia bilang Saya tidak takut mati Empat orang baris krim Polri tidak akan bisa menangkap saya Padahal kan tidak ada korelasinya Kasian si MU ini MU, MU, kok bisa begini ya Sapi Udin birahi ini Mau, mau saja Mau marah, mau apa Tidak ada urusan MU, MU, kok bisa begini ya Malu dia bantai segitu Malu dia bantai segitu